Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kami adalah keluarga pencinta hewan, kami sudah memelihara anjing sejak saya masih belum lahir. Waktu itu kami ikut pet fashion show, kami membuat bajunya sendiri, kembar antara manusia dengan binatang, dan kami mendapatkan juara satu. Lalu banyak yang menanyakan kami, beli di mana bajunya? Lalu dari situ kami berpikir untuk membuat usaha baju binatang. Jadi kita berusaha menemukan polanya, kita menemukan desainnya sendiri, dan kita membuat pakaian anjing. Mami saya adalah seorang fashion designer, sedangkan saya dan kakak saya Sally adalah seorang arsitek. Kami memiliki jiwa seni yang sama. Kami bekerja sama dengan Mami untuk membuat desain-desain pakaian anjing yang menarik. Ini adalah proses awal pembuatan baju hewan peliharaan kesayangan kita. Pertama-tama, baju didesain disesuaikan dengan mode yang sedang tren di dunia manusia saat ini. Lalu baju didesain dan disesuaikan dengan bahannya. Setelah didesain untuk model baru dengan Sally atau Inge, biasanya saya yang bagian bikin pola. Setelah saya bikin pola, lalu dipotong dan diproses untuk dibikin sampel. Rame-nya kan biasanya ada yang pesen untuk pernikahan, wedding, pra-wedding, untuk puto. Terus casual, yang untuk hari-hari, terus gaun. Terus tematik biasanya kalau sudah menjelang mau Natal, menjelang mau Valentine, itu biasanya kita bikin produk baru. Inilah pakaian yang sudah jadi. Selain untuk anjing, pakaian ini untuk kucing dan juga kelinci. Sehabis ini, pakaian akan dikirimkan ke pet shop-pet shop, dan juga akan dikirimkan ke costumer retail kami, baik di dalam maupun luar negeri. Memang. Banyak, apa yang iki? Lucu, deh bagus diandalkan pomnya. Jadi beda kan sama yang lain. Dan juga kan biar bejeng juga kan pomnya. Jadi ya kesamaan lah bajunya. Takutnya kan ketukar kalau misalnya lagi main-main, dipisahin. Kan kalau pakai baju gini, jadi kita tahu, oh itu anjing kita, yang mana? Makin ke sini, makin baik ordernya. Sedangkan dengan permintaan pasar itu pun, kita yang tadinya hanya membuat pakaian anjing, membuat pakaian kucing, dan kelinci. Pakaian hewan tidak hanya digunakan sebagai fashion, tapi juga untuk memudahkan binatang dalam menanggapi cuaca, misalnya cuaca yang dingin. Salah satu customer kami di Amerika mengenakan baju kepada kucingnya, agar kucingnya tidak kedinginan di saat musim dingin ataupun musim gugur. International selling kita yang banyak adalah dari US, Canada, Jepang, dan Singapura. Terima kasih telah menonton!